1 Tawari Pasal 6 Ayat 1-30 Suku Lewi Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yisar, Hebron, dan Usiel. Anak-anak Amran ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abiswa, Abiswa memperanakan Buki, Buki memperanakan Usi, Usi memperanakan Serahya, Serahya memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amarya, Amarya memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Ahimaas, Ahimaas memperanakan Asarya, Asarya memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Asarya, dialah yang memegang jabatan imam di Baed Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Asarya memperanakan Amarya, Amarya memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkiah, Hilkiah memperanakan Asarya, Asarya memperanakan Serahya, Serahya memperanakan Yosadak. Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuchadnezzar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Lipni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yisar, Hebron dan Usiel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson, ialah Lipni, anaknya. Dan anak orang ini ialah Yahad. Dan anak orang ini ialah Sima. Dan anak orang ini ialah Yoah. Dan anak orang ini ialah Idu. Dan anak orang ini ialah Serah. Dan anak orang ini ialah Hiatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya Dan anak orang ini ialah Korah Dan anak orang ini ialah Asir Dan anak orang ini ialah Elkana Dan anak orang ini ialah Ebiasaf Dan anak orang ini ialah Asir Dan anak orang ini ialah Tahad Dan anak orang ini ialah Uriel Dan anak orang ini ialah Usia Dan anak orang ini ialah Saul Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimod Dan anak orang ini ialah Elkana Dan anak orang ini ialah Sofai Dan anak orang ini ialah Nahad Dan anak orang ini ialah Eliab Dan anak orang ini ialah Hiroham Dan anak orang ini ialah Elkana Anak-anak Samuel ialah Yoel Anak Sulung Dan anak yang kedua ialah Abia Keturunan Merari ialah Mahli Dan anak orang ini ialah Lipni Anak orang ini ialah Simei Dan anak orang ini ialah Uza Dan anak orang ini ialah Simea Dan anak orang ini ialah Hagia Dan anak orang ini ialah Asaya Ayat 31-47 Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud Memimpin nyanyian di rumah Tuhan Sejak tabut itu mendapat tempat perhentian Di hadapan kemah suci yakni kemah pertemuan Mereka melayani sebagai penyanyi Sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem Mereka melakukan tugas jabatannya Sesuai dengan peraturannya Inilah orang-orang yang memegang tugas itu Dengan anak-anak mereka Dari Bani Kehat ialah Heman Penyanyi itu Anak Yoel bin Samuel Bin Elkanah Bin Yeroham Bin Eliel Bin Toah Bin Suf Bin Elkanah Bin Mahat Bin Amasai Bin Elkanah Bin Yoel Bin Asarya Bin Sefanya Bin Tahat Bin Asir Bin Ebiasaf Bin Korah Bin Yisar Bin Kehat Bin Lewi Bin Israel Kemudian disebelah kanannya berdiri Asaf Saudara sesukunya Yaitu Asaf Bin Berekiah Bin Simeah Bin Mikael Bin Baaseah Bin Malkiah Bin Etai Bin Serah Bin Adaya Bin Etan Bin Sima Bin Simei Bin Yahat Bin Gerson Bin Lewi Disebelah kiri berdiri dari Bani Merari Saudara-saudara sesuku mereka Etan bin Kisi Bin Abdi Bin Maluh Bin Hasabia Bin Amasya Bin Hilkiah Bin Amsi Bin Bani Bin Semer Bin Mahli Bin Musi Bin Merari Bin Lewi Ayat 48-53 Keturunan Harun Saudara-saudara sesuku mereka Orang-orang Lewi yang lain Diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mesbah korban bakaran dan di atas mesbah pembakaran ukupan dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu Ayat 54-81 Kota-kota orang Lewi Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemaan mereka di daerah mereka Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat Karena bagi mereka lah undian yang pertama Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu Kemudian Lipna dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Yatir Lalu Estemoah dengan tanah-tanah pengembalaannya Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Betsemes dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan dari suku Benyamin Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 Yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka Dan keturunan Kehat yang selebihnya Mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu Yakni dari suku Manasye yang setengah itu Kepada keturunan Gerson Menurut kaum-kaum mereka Diberikan 13 kota dari suku Isakar Dari suku Asyer Dari suku Naftali Dan dari suku Manasye yang dibasan Kepada keturunan Merari Menurut kaum-kaum mereka Diberikan dengan diundi 12 kota Dari suku Ruben Dari suku Gad Dan dari suku Sebulon Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi Kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi Yang mereka sebutkan nama-namanya Dari suku Bani Yehuda Dari suku Bani Simeon Dan dari suku Bani Benyamin Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat Mendapat kota-kota dari suku Efraim Sebagai daerah mereka Kepada mereka diberikan Sikem Kota perlindungan itu Dengan tanah-tanah pengembalaannya Di pegunungan Efraim Lalu Geser Dengan tanah-tanah pengembalaannya Yogmeam Dengan tanah-tanah pengembalaannya Bethhoron Dengan tanah-tanah pengembalaannya Ayalon Dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Gadrimon Dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan dari suku Manasye yang setengah itu Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu Golan yang dibasan dengan tanah-tanah pengembalaannya lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya dari suku Isakar Kedes dengan tanah-tanah pengembalaannya Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya dari suku Asyar Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya dari suku Naftali Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya Keturunan Merari yang selebihnya Mendapat dari suku Sebulon Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan di seberang sungai Yordan dekat Jericho Di sebelah timur sungai Yordan Diberikan dari suku Ruben Beser yang dipadang gurun Dengan tanah-tanah pengembalaannya Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan dari Sukugat Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Yaeser dengan tanah-tanah pengembalaannya